disini aku dan saudaraku ingin melihat wisata mata air Cikandung dan ini jalan menuju ke mata air tersebut dan inilah suasana kondisi dimana mata air Cikandung yang terletak di sebuah desa yaitu sebuah desa bernamanya Lindung disini airnya cukup jernih dan lumayan lebar dan banyak dikelilingi oleh pepohonan yang sejuk untuk kita kunjungi disini gue dan saudara gue melihat matahari Cikandung di pinggir-pinggirnya ya guys dan inilah suasananya dimana orang juga banyak orang yang berwisata dan kita lanjut lagi ke pinggir-pinggir tersebut nah gue datang kesini tuh ketika habis turun hujan ya agak mendung sedikit soalnya sini juga banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di mata air tersebut oh iya lebih tepatnya letak mata air Cikandung itu yaitu di desa Nyai Lindung kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang kolon katanya mata air Cikandung ini tidak pernah surut ya walaupun di musim kemarau dan juga mata air Cikandung ini airnya sangat cernih dan luas mata air Cikandung ini yaitu 10 persegi dan airnya pun cukup sedang ya tidak terlalu dalam ya beginilah suasana mata air Cikandung yang cukup menawan dan menarik bagi orang yang ingin mengunjungi mata air Cikandung oh iya disini mata air Cikandung ini di pinggir-pinggir itu terdapat sebuah persawahan mata air Cikandung ini dimanfaatkan oleh warga disini yaitu untuk perairan persawahannya maka tidak heran kalau di pinggir-pinggir ini banyak persawahan ya mungkin cukup segitu aja ya buat menginfokan sebuah wisata mata air Cikandung yang terletak di desa Nyai Lindung dan jika ingin perwisata silahkan mengunjungi dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati